Aku sedih, aku sedih bang Ya sedih lah Lagian lu dapet uang donasi Berasa dapet door prize lu Yuh lagian Bismillahirrahmanirrahim Makanya lain kali Kalo dapet uang donasi Pakain sesuai sama tujuannya Jangan dipakain yang lain dulu Yang jadinya tambah sedih Coba kalo diteripakain yang bener Berubah tulipnya Happy banget Agus happy banget Lagi ini gue juga curiga nih Kayaknya orang-orang sekitarnya juga ngaruhin dia sih Sebenernya si Agus nih Agak-agak gimana juga ya Dia tuh kayak gak ngerti dia tuh juga sebenernya Ini orang-orang sekitarnya juga ngaruh nih menurut gue Udah mana bolak-balik Interview mulai sama wartawan Heboh lu Udah kayak artis gue liat-liat si Agus ini Repoh Agus 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 lu sih Dongo eh Agus ya Lu ngelaporin Tenofi ya Agus Tenofi tuh orang paling baik sama lu Harusnya Agus Agus ya dengerin gua Karena kalo gue suruh ngeliat gue Lu gak bisa ya maaf Setelah emak lu Bapak lu Harusnya orang ketiga yang paling lu hargani Tenofi Karena Tenofi membantu lu tanpa pamri Tenofi gak pandang bulu Dia berjuang ngenalin lu ke Deni Sumargo Biar lu dapet sumbangan Terus kemarin lu bilang Tenofi orang jahat Deni Sumargo orang baik Hey kalo tanpa Tenofi Deni Sumargo gak akan kenal lu Bahkan gak bakal nyampe Lu bilang orang baik Kenal aja enggak Itu semua berkat Tenofi Gua pikir lu Orang baik Gua udah sempet kasih nama lu Balikin 200 ribu gue Gua donasi Itu inti dari video ini Balikin 200 ribu gue Lumayan anjing Beli kuota buat nonton live-nya Rasman Terima kasih Terima kasih Kalo Kalo hari ini kan Pemeriksaan untuk laporan polisi Pembinaan penjaman orang baik Yang menuju Aktu setelah melakukan penyalahgunaan Dana donasi Hari Tanggal 6 kemarin Sudah diperiksa sebagai pelapor sendiri Memberikan keterangannya Di atap penyidik Di polda metode Unit Renakta Terkait laporan polisi Bukan tindak binana Pemersokan ancaman Kami sudah menyiapkan Bukti-buktinya ya Bukti-bukti Whatsapp Yang Dimana Lagi telah Melakukan pemersokan ancaman Akan dipiralkan Akan di Akan dilaporkan ke dinas sosial Akan diusut Akan dilaporkan ke polisi Padahal Itu adalah Kuang Haknya Agus ya Di sini Harus dipahami Umangnya adalah Agus Artinya apa? Jika dana donasi Jika donatur telah melakukan transfer Menyumbang kepada Agus Artinya secara kepemilikan Umang tersebut adalah milihnya Agus Walaupun di sini ada peranyaiasan Yang Terkontribusi Untuk menyalahgunakan Dananya Di sini harus diperhatikan Yang sakit adalah Agus Bukan si Novi Jadi uang itu memang Untuk Agus Tapi Agus Tapi Novi ini telah melakukan Pengancaman Makanya kita lakukan Untuk update-nya Seperti apa Untuk ajaknya Sekarang Polisi telah mengundang Agus Untuk Klarifikasi Di hadapan penyidik Bang Tidak Pemerasan Pemerasan Dalam bentuk apa Pemerasan Dia dalam bentuk Api Unsur Pasal Dia menakuti Seseorang Agar Jika tidak diberikan Mutasi Tersebut Tidak Tidak Bentuk Pemerasannya Dia menakut-nakuti Memeras Agus Mengambil Uang tersebut Total yang sudah diberikan Yang sudah ditransfer Pada 1,3 miliar Tanggal Tanggal 12 Sudah transfer Tanggal 15 Transfer 300 juta rupiah Jadi total yang sudah diserahkan Kepada Pratimi Noviantia Adalah 1,3 miliar 20 Oktober Tambahan Sudah Tambahan 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 Sudah Jadi 1 miliar 1,3 miliar 8 juta rupiah Sudah Artinya Apa Novi Ini Kalau Seandainya Nanti Ditemudian Hari Uang Ini Hak Hilang Terbukti Melakukan Usur Pemerasan Dan Ancaman Atau Pembinaan Pertimbangan Atau Bisa Juga Pasal Pengelaman Penipuan Bang Kemarin Nabi Juga Seperti Ngomong Bahwa Kalau Angkus Mau Berobat Ayo Sama Nabi Ditemani Jadi Gini Gini Saya Teman Sedikit Kan Kalau Memang Dia Mau Datang Mau Berniat Baik Untuk Kesembuhan Agus Harusnya Datang Hanya Bersurat Apa Artinya Sebuah Surat Kalau Memang Sudahlah Sekarang Sudahi Dulu Menggunakan Agus Agus Bawa Agus Bukan Cuma Tengah Bersurat Jangan Cuap Sop Di Media Sosial Hukum Sudah Kalau Yang Masyarakat Pemerasanya Saya Berjelas Sedikit Menggunakan Rekening Agus Orang Menumbang Memberikan Donasi Rekening Agus Kemudian Rekening Agus Dia Ambil Dipindahkan Rekening Agus Apa Itu Artinya Sama 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 Semoga Memang Sama Sepaya Lebih Presfaran Artinya Tidak Melenceng Di Permen Sosial Jelaskan Adakah Donasi Harus Ada Ijin Adakah Ijin Dan D sickness Bukan Tanyakan Kami Karena Kami Menerima Donasi Itu hubungan hukum antara Agus dengan Yayasan tidak ada perjanjian sama sekali, tidak ada surat legam formanya antara Yayasan dengan Agus jika adalah pengampuan, tidak ada sama sekali, karena donat kita selalu menyumbang donasi kepada Agus, jadi tidak ada perjanjian sama sekali, artinya kalau dibilang harus ada persetujuan, ya memang masyarakat saja yang langsung menyumbang kepada Agus saja itu miliknya Agus. Pada saat pertama donasi hanya 35 juta, itu NP ngga ribut, tapi pada saat setelah ada donasi mencapai 1,3, 1,4, baru si NP ngga ribut, itu jadi permasalahan di pagi sudor Agus. Jadi gini mas, saya perjelas sedikit ya mas, sekarang uang donasi itu kan baru masuk ke Agus, baru satu minggu, sekarang orang namanya baru terima uang, lagi sakit, belum punya pikiran yang aneh-aneh, sekarang begini, kalau katanya dipakai buat wawak gitu kan, jadi kalau menurut kami hal itu wajar, kenapa, karena si Agus ini kan tinggal di rumahnya wawak, apakah, apakah elok, ketika dia tinggal di rumah wawak, wawak ini ditagi orang, rumah mau disiksa, dia punya uang, dia punya uang, masuk itu aja sih sebenarnya. Ini saya tanya lagi nih, saya kembalikan ya, 1,3 itu kan belum diapapain semua, kecuali kalau uangnya sudah habis, dia tidak berobat, baru itu salah. Mungkin ada dana 95,8 juta itu, 95,8 juta yang dipermasalahin, pada akhirnya dipakai buat pribadi dulu. Iya gitu, betul, itu betul. Tapi, dari keluarganya kan sudah, apa sih, ada ikat baik. Oke, memang saya salah. Ingat ya, ah udah, ada pengakuan, oke saya salah, oke kami salah. Itu udah ada pengakuan. Tapi pengakuan mereka, malah diperolok sama Novi, sama Novi ya, lewat apa, lewat Instacory dia. Nah, sekarang saya kembalikan tanya, dimana letak torol mereka yang rusak. Mereka sudah disujud kok, minta maaf. Tapi dipiralkan. Nah, sekarang dia keseluruhan sebagai pekerja sosial yang kata kalian, malaikat, perih, apa, elok kah, sudah membantu, tapi diolok-olok. Nah, itu aja. Tapi memang dia bilang ada kecewaan. Boleh kecewa, tapi apa harus disebarkan ke media. Oh, si Agus ya, begini-begini, bagus nggak begitu. Sedangkan dia, katanya pekerja sosial, membantu orang lemah. Gitu kan, seandainya Anda, tiba-tiba sudah dibantu, Anda diolok-olok, sakit hati nggak? Kalau nggak ada api, pasti nggak ada api. Apa asapnya, apinya, kan nggak ada di sini, dia kan sudah minta maaf. Kecuali kalau saudara Agus tidak minta maaf ya, tidak minta maaf dan buaknya itu habis, boleh. Uang belum banyak habis kok. Dan udah ada etikat baik dari pihak buaknya, Bu Neneng. Udah memberikan sertifikat ya, sertifikat tanah untuk mendantian itu. Dan udah Ciciyo. Saya udah ngomong sama. Sebentar ya. Jadi pihak yang bersama langsung. Pertama, pas podcast di Detsu terakhir, Kang Detsu kan sebabkan nggak usah di-network message lagi, nggak usah di-network message lagi. Tapi Mbak Raffi, setelah pulang dari sana, malah bicara tentang keluarga kami, kesalahan kami. Sedangkan saya, udah klarifikasi apa saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara pun, nah sebesar itu saya mohon maaf, nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus cicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau cicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi nggak ada respon, hanya bilang nanti dibicarakan sama Yayasan. Tapi justru setelah itu, bukannya dibicarakan semasalah sertifikat ke Yayasan, justru dia bikin story-story tentang kesalahan kami. Sedangkan kami sudah minta maaf. Dan maaf pun maaf kita juga di rumah dia malah dibikin story. Katanya kami keluarga acting. Dan jujur demi Allah kita tuh udah bener-bener. Sama Elmi, sampai si Agus wujud, mudah minta maaf. Tapi yang penting, intinya niat baik saya udah ada. Dan uang pun sisa yang dari terpakai kita udah kembarikan semua ke Elmi. Intinya tidak ada penyalahguran dana donasi dari donator sama sekali tidak ada. Dana tersebut sudah ada di Prativi Noviantia. Sudah tidak ada di Agus, ada di sana di Yayasan. Oh, balik lagi nih kan artinya pengobatan harus berjalan ya? Ya. Mungkin seperti apa sih inginnya? Karena kan memang uang kan kata Novi kan memang masih aman mas utuh. Nanti one day jika memang mas Agus ingin abrobat, itu bisa digunakan. Tapi komunikasinya ini masih mentok nih, artinya harus seperti apa sih biar bisa berjalan? Nanti pengobatannya nanti Pak Pris Kamurti dan Pak Prat yang akan membiayai ya kepada Pak Agus ke Singapura nanti. Jadi nanti Agus akan dalam pengobatan, perawatan ke luar negeri nanti. Nanti ada donator sendiri yang akan membiayai di luar dari Prativi Noviantia. Di luar uang itu ya, nanti kita akan usahakan seperti itu. Berarti untuk sampai saat ini belum mau menggunakan lagi uang donasi dari Novi Prativi? Ya untuk kamu mbak, orang sudah dijelek-jelekkan kan. Jadi ya nggak sakit hati duluan juga. Kecuali kalau dari pihak Novi, benar-benar apa, ditikat baik, menghentikan semua hujatan para netizen lewat Instastory dia, seperti dia menjelek-jelekkan mereka, dengan berkata, ya tolong sudah hukikan hujatan ini, biar Indonesia damai di dulu. Salah satunya adalah, untuk hentikan hujatan ke Agus, dan dia datang baik-baik ke rumah Agus, bersama kami para PH-nya, tanpa ada catatan, tidak ada PH, tidak ada kamera, itu bullshit banget gitu loh. Untuk apa Agus pakai PH, kalau tiba-tiba pas perdamaian, kami tidak ada gitu. Wah, wawah, berdaya cukup, masak gimana? Wah, mungkin diperiksa ada kesulitan, Kak? ditanyakan oleh penyedikan, atau seperti apa aja. Bentar, wawah dulu, wawah dulu. Masa darat tadi udah. Ada berapa pertanyaan tadi? 23, ya. Seputar apa aja sih mungkin yang ditanyain. Mesti nggak ada diini-ini ya. Ya pokoknya itu loh. Tapi Wawah menyangka gak sih, kan ini kan awal mulai kan, karena donasi terus semakin kemana-mana. Apalagi saling lapor-melapor, semasih-semasih gitu. Ya, nggak nyatakan. Ya sebenernya kita kan, apa ya, merasa sikit hati lah. Istilahnya kita udah dibantu dengan Mbak Nopi awalnya, tapi kenapa dijatuhkan juga. Dengan kebijakan, dengan stek media, dengan stok. Begini. Ya, masih lah. Tidak ada, jangan dibahas. Sabar, sabar Mbak. Belum Mbak. Mungkin untuk kondisi Agus. Agus. Update kondisi Agus. Agus mungkin kondisi sampai sekarang. Untuk kondisi kesehatannya seperti apa mungkin? Saya tanya Alhamdulillah baik, yang penting dia nggak dengar berita berita macam-macam. Oh, berarti dihindari dari berita berita? Ya. Ya, saya udah hindari. Tapi soal menerima ejekan langsung itu, gimana sih? Mungkin Masa kan bilang ke tanya-tanya, sudah menerima ejekan dari seorang asli, secara perpala atau gimana? Kalau memang ada netizen yang orang lainnya mengejek Agus, ya kita apaikan saja yang terpenting, kita fokus pertama dalam melakukan pengobatan dan perawatan kepada Agus itu. Pemarga sudah mengapakan, kita dihujud apa-apa, kita tetap fokus tujuan kita melakukan pengobatan agar Agus bisa sebut kembali. Ya, memberikan kekuatan untuk Agus, kan banyaknya hujat nih, gimana sih dari pihak keluarganya sendiri nih? Untuk meyakinkan Agus, kalau ya udah jangan dengar berita. Ya, saya tetap bilang, gue semangat, abaikan, itu aja. Karena walau gimana, hidup kita tetap berjalan, walaupun nggak bisa melihat, nanti dia tetap minta apa untuk hidup. Mas, terakhir dari saya, berarti untuk saat ini pengobatan, keluarga memutuskan untuk menggunakan wajib Pak Farah sama Risa Suki sebagian Oratur. Betul. Jadi kita tidak sama sekali menggunakan uang dari Novi itu. Tidak sama sekali uang yang sudah di Novi, biarin kita fokus untuk pengobatan dan perawatan dari Pak Farah dan Pak Tusan Murti. Kapan beratang mungkin ke siapa? Ya, kita lagi menyiapkan paskor. Nanti tunggu juga. Luan depan atau mungkin gimana sih? Secepatnya. Satu grup akan ikut menemani Agus kah atau beberapa orang saja? Ya, nanti kita lihat dulu, siapa yang nama? Pastinya penasihat tugur dan keluarganya akan dibuat ke sana. Mas Ma'am, mungkin tadi kan dari majikan, dari peralatan sekitar Masa itu, dari perbala secara langsung? Atau gimana? Tetangga-tetangganya gitu? Langsung ada. Langsung ada ke rumahnya. Mungkin ingat dari kata-kata yang disampaikan kepada tetangga itu, persisnya seperti apa? Sedikit aja kamu. Ya mungkin ada tetangga yang bisa-bisa omongin. Terus nyampe ke keluarga. Saya Alhamdulillah, enggak ya. Karena mereka tahu inti niat baik saya. Dari awal saya belum terima donasi sama sekali. Belum kenal nobi, saya sudah bantu Agus. Itu aja. Jadi mereka, enggak ada masalah sih kalau tetangga saya, teman saya juga. Kalau di sana saya, itu yang cipir itu ya enggak tahu. Ya enggak tahu permasalahan ya. Tapi yang tahu lingkungan saya, karena memang mereka tahu saya, Batu Agus, liatnya Lilah Itala. Berarti lingkungan aman ya? Lingkungan untuk tetangga saya, langsung Lilah aman. Tapi, anak-anak saya yang masih kecil-kecil, yang suka ayah, biasanya namanya kecil kan? Intinya Novi harus mempertanggung, mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Karena dia sudah mengambil haknya, yaitu haknya milik aku sendiri. Oke? Kita tunggu proses hukumnya. Oke. Terima kasih.